9 Star Hegemon Body Arts Season 493, Panen Surgawi Chip yang dihancurkan di tangan Long Chen adalah batu giok kuno yang diperoleh Long Chen ketika dia merebut fondasi akademi. Setelah Qian Kun Ding menyerahkannya, dia memberitahu Long Chen bahwa itu adalah pecahan kacau dengan hukum kekacauan. Oleh karena itu, adalah mungkin untuk menyegel kultivasi para santos surgawi dan menekan mereka di alam para dewa. Setelah mendapatkannya, kuali Qian Kun menyerap sekitar setengah dari kekuatannya dan esensi yang tersisa, memurnikannya menjadi kristal rune. Jimat ini mempertahankan kekuatan segel. Ketika Long Chen menghancurkannya, budidaya semua pembangkit tenaga tingkat Saint Surgawi langsung ditekan. Api Teratai Long Chen menghancurkan kristal rune dengan tangan kanannya, dan bunga Teratai yang menyala di tangan kirinya mekar dengan cepat, menutupi semua pusat kekuatan dalam sekejap mata. Ledakan Long Chen tidak memberi mereka waktu untuk menghindari sama sekali. Teratai api baru saja muncul, meledak, dan kekuatan api tak berujung dimuntahkan. Ufff-puff Mereka yang dekat dengan Long Chen dan bergegas ke area intime dan perang dibakar menjadi kokas oleh api bahkan sebelum mereka sempat mengucapkan sepatah katapun. Mereka berteriak ngeri dan melarikan diri dengan liar, namun, tepat setelah mereka berangkat, pisau panjang yang ganas, seperti pisau yang mengancam jiwa, menebas sepanjang jalan, memotong mereka menjadi dua bagian. Dalam sekejap, ada 13 orang bijak Surgawi yang dipenggal oleh Dragon Bone Evil Moon. 13 orang bijak Surgawi itu semuanya berasal dari kuil api, karena mereka semua adalah praktisi tipe api. Kerusakan Fire Lotus pada mereka akan sangat berkurang. Namun meski begitu, mereka yang telah disegel dengan basis kultivasi mereka sama sekali tidak berdaya menghadapi gerakan ini, dan mereka hanya perlu berlari untuk hidup mereka. Adapun orang bijak Surgawi lainnya yang datang untuk membantu anjing itu makan kotoran, bahkan jika mereka mulai melarikan diri untuk pertama kalinya, mereka masih ditelan oleh gelombang api dan langsung berubah menjadi kehampaan. Suatu saat, mereka mendominasi, seperti kaisar yang bertanggung jawab atas hidup dan matinya. Saat berikutnya, mereka menjadi tawanan, meratap dan mengaum di pusaran kematian. Tepat ketika Longchen melepaskan teratai api pemadam dunia, Monian sudah membungkuk seperti bulan Purnama, dan Rune seperti sisik muncul di lengan yang menarik busur. Darah menyembur keluar dari lengannya dan perlahan mengalir ke tali busur. Tali busur menyerap darahnya, dan seberkas cahaya berwarna darah terbang keluar. Sinar cahaya berubah menjadi ribuan anak panah dan ditembakkan. Suara menembus langit seperti lolongan hantu. Bahkan di bawah amarah, serangan Monian masih sekuat batu, dan target serangannya bukanlah pusat kekuatan suci Surgawi di area inti, tetapi mereka yang berada di tepi segel. Karena mereka hanya perlu mengambil satu langkah lagi untuk melarikan diri dari jangkauan segel, panah darah terbang melewatinya, dan banyak orang terkena panah, mereka berteriak kesakitan, tempat panah itu dipukul, membusuk dengan cepat, dan mereka yang dipukul kritis, dibunuh di tempat. Namun, beberapa orang hanya menggaruk kulitnya dan lolos dengan gigi terkatuk. Namun, panah Monian terbang melewatinya, dan seluruh medan perang dipenuhi dengan bau amis yang aneh. Mereka semua tampak tercemar dengan hal-hal aneh, yang membuat mereka sangat gelisah. Semuanya terjadi begitu cepat sehingga orang tidak punya waktu untuk bereaksi. Dalam sekejap mata, puluhan orang suci Surgawi terbunuh, dan orang suci bumi serta orang suci manusia mati. Aku tidak tahu, berapa banyak. Di tengah kobaran api di langit, Huo Linger mengenakan pakaian bulu Qian Feng dan memegang flaming dragon bone whip, seperti seekor harimau memasuki kawanan domba, membantai dengan panik. Pembangkit tenaga Sein tingkat Surgawi tersapu ke area yang luas dan dipanen dengan panik. Monian juga mengambil kesempatan untuk menarik busur dengan panik. Panah bulu berwarna darah adalah esensi darahnya sendiri dan panah yang terkontaminasi racun dari mayat makam. Setelah peleburan panah, panah maut terbentuk, dan ditembakkan keluar seolah-olah dia tidak menginginkan uang. Di antara para penonton, hanya wakil kepala Aula Kuil Api yang paling tidak terpengaruh. Auranya masih merupakan keberadaan orang suci Surgawi. Melihat bulan jahat tulang naga memenggal kepala pusat kekuatan kuil api berturut-turut, dia berteriak dengan marah dan membuka tangannya yang besar. Orang-orang seperti sambaran petir, menghalangi jalan bulan jahat lunas, dan meraih bulan jahat lunas. Pop, wakil ketua Aula Kuil Dewa Api meraih gagang tulang naga si iwe. Pada saat itu, dia sangat gembira, karena dia merasakan kekuatan tak berujung pada tulang naga si iwe. Dia tahu bahwa ini adalah senjata ajaib dengan asal-usul yang menakjubkan. Saat ini, kekuatannya tidak terlihat jelas karena dalam keadaan lemah, dan potensinya tidak terbatas. Namun, sebelum ekstasi di wajahnya menghilang, telapak tangannya tiba-tiba sakit, dan jarum yang tak terhitung jumlahnya lahir dari gagang lunas bulan jahat, menusuk telapak tangannya. Kamu juga memindahkan laosu. Suara jahat dari bulan jahat tulang naga datang, seperti gumaman raja iblis neraka, dengan kesombongan dalam kejahatan, bahkan yang kuat di atas orang suci surgawi, tampak begitu rendah hati di depannya. Wakil kepala Aula Kuil Dewa Api segera merasa tidak enak. Dia segera melambaikan tangannya untuk melepaskan lunas bulan jahat, tetapi di bawah kekuatannya, bulan jahat lunas masih ada di tangannya. Ternyata duri yang lahir dari lunas bulan jahat menembus telapak tangannya, melunak seketika, saling mengikat, bahkan mengikat tangannya dengan kuat ke dirinya sendiri. Om! Tiba-tiba, lunas bulan jahat bersinar, dan wakil ketua Aula Kuil Api merasa bahwa kekuatan seluruh tubuhnya dengan cepat bocor, seperti sungai yang meluap, dan itu di luar kendali. Wakil Presiden Kuil Api tertegun. Jika ini terus berlanjut, hanya butuh beberapa tarikan napas gelombang dia akan tersedot sampai kering. Uff! Wakil Kepala Aula Kuil Dewa Api juga orang yang kejam, dengan pedang panjang di tangannya, dia bahkan memotong lengannya di siku dengan satu pedang, tanpa ragu-ragu dalam prosesnya. Om! Pada saat ini, cahaya ilahi di langit menghilang. Boom-boom! Cambuk lunas Huolinger dilawan oleh lebih dari selusin pembangkit tenaga sage surgawi. Awalnya, mereka dibunuh oleh Huolinger dan bertahan mati-matian. Bahkan jika selusin orang bertahan bersama, mereka tidak tahu apakah mereka akan selamat atau tidak. Ketika pancaran ilahi di langit menghilang, kekuatan mereka kembali dalam sekejap, dan kekuatan besar mengguncang Huolinger terbang. Dan panah bulu darah Monian tidak lagi memiliki ketajaman seperti sebelumnya, dan semuanya hancur. Pada saat itu, orang-orang yang melarikan diri dengan cepat berhenti dalam sekejap. Pada saat ini, ekspresi teror di wajah mereka menghilang, tetapi sebaliknya mereka ganas seperti binatang buas, dan mayat sudah mengambang di tanah. Hanya dalam beberapa kedipan mata, lebih dari 200 orang bijak surgawi berada di tempat, tulang ribuan orang bijak bumi tidak tersisa, dan tidak ada yang tahu berapa banyak orang yang telah meninggal. Longchen menyerang, Monian menyerang dari jauh, Huolinger memanen di tengah, semua kekuatan yang kuat mati di sini, ketika segelnya menghilang, ketika mereka melihat Longchen dan Monian, mata mereka hampir memuntahkan api. Awalnya ada 36 orang bijak surgawi di kuil api, tapi sekarang hanya ada 7 orang termasuk Jiang Yizu. Karena terlalu dekat, kerugian mereka adalah yang paling serius. Pada saat ini, Jiang Yizu dan yang lainnya mengertakan gigi, dan dahi mereka berdenyut hebat. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, kuil dewa api tidak pernah seberguna hari ini, dan dibunuh oleh seorang anak yang dihormati dewa. Jika menyebar, kuil dewa api pasti akan menjadi bahan tertawaan. Selanjutnya, giliran kami, apakah kamu sudah menemukan cara untuk menghadapi murka Tuan Aula ini? Wakil Ketua Aula Kuil Api memandang Longchen dengan wajah suram dan asli. Bab 4922, Mocho tak terbatas. Amarah. Mata Longchen penuh dengan niat membunuh yang dingin, dan suaranya bahkan lebih gila, kamu masih punya wajah untuk mengungkapkan kemarahan. Jika bukan karena Anda, bagaimana mungkin saudara saya Wu Jiang menyerahkan kehidupannya yang baik dan mati bersama Fang Tianyin yang paling dihormatinya? Saat orang-orangmu mati, kamu bisa melampiaskan amarahmu. Ketika orang lain meninggal, Anda pantas mendapatkannya. Hidupmu adalah hidupmu, tetapi hidup orang lain adalah suatu keharusan. Anda bisa melampiaskan amarah Anda pada orang lain sesuka hati, sementara yang lain hanya bisa menahannya. Petik 2. Ya, sebagai seekor semut, kamu harus menerima takdirmu. Perlawanan hanya akan membawa lebih banyak rasa sakit dan harga yang lebih menyakitkan. Sebelum melakukan apapun, Anda harus mempertimbangkan apakah Anda dapat menahan amarah semut yang kuat. Anda harus hidup dengan rendah hati, dan tidak mencampuri hal-hal yang tidak seharusnya. Petik 2. Pada saat Long Chen meremas Fu Jing, pria bertopeng yang tidak tahu harus bersembunyi di mana itu muncul lagi. Begitu dia keluar, dia berkata dengan nada mengejek. Long Chen, jangan bicara omong kosong dengan mereka. Jika Anda tidak membunuhnya hari ini, bagaimana Anda bisa layak menjadi kakak tertua Wu Jiang? Serahkan Wakil Ketua Aula Kuil Api kepadaku, dan serahkan sisanya padamu. Bisakah Anda mengatasinya? Jalan Monian. Apakah Anda bisa? Jantung Long Chen berdetak kencang, melihat kertakan gigi Monian, Long Chen sedikit khawatir, dia takut Monian akan melakukan hal-hal bodoh dengan marah. Jangan khawatir, aku tidak akan melakukan hal bodoh. Aku akan mati dengan idiot seperti itu. Saya pasti tidak bisa melakukannya. Bagaimana saya bisa menukar tubuh saya yang berguna dengan binatang? Monian menggelengkan kepalanya. Setelah selesai berbicara, Monian mengeluarkan panah. Saat panah muncul, ekspresi semua pembangkit tenaga listrik berubah. Di panah, masih ada kekuatan besar dari jalan kekaisaran, serta mayat iblis. Napas. Uff. Tiba-tiba, Monian memasukkan panah ke telapak tangannya, dan panah tajam itu langsung menembus telapak tangan Monian. Mata Monian menjadi merah darah dalam sekejap, dan dia hanya bisa mendengarnya bergumam pada dirinya sendiri. Darah dan api berbaur, cinta dan benci terjalin, kebencianku berasal dari hilangnya cintaku. Benci di dalam hati, di dalam Tuhan, di dalam roh, di dalam jiwa, tidak dapat dikurangi atau dihilangkan. Tolong taruh cintamu di tubuhku, hatiku, Tuhanku, jiwaku, dan rohku, gunakan panah ini sebagai media, gunakan langit dan bumi sebagai penghubung, dan berikan semuanya dengan kekuatan yang tak terukur. Petik 2 Ketika Monian bergumam pada dirinya sendiri, langit dan bumi bergetar, ribuan jalan meraung, dan alam semesta berubah warna. Panah itu terus bergetar di tangannya, dan lambang kerajaan pada panah itu mulai bersinar secara bertahap. Nafas semakin kuat. Ketika Monian mengucapkan empat kata, Moke Boundless, kilat menyambar antara langit dan bumi, dan seluruh dunia adalah gema dari empat kata ini, bergema di langit dan dunia. Om Panah di tangan Monian tiba-tiba membusuk dan jatuh dari jarinya, tetapi rune pada panah itu tetap berada di telapak tangan Monian. Pada saat itu, napas Monian tiba-tiba menjadi berubah-ubah, seluas lautan, seolah dirasuki oleh dewa-dewa kuno. Gemuruh. Saat ini, bayangan naga muncul di tubuh Monian. Nagaki. Jiang Yizu dan yang lainnya mengecilkan murid mereka, apa yang terjadi? Namun, apa yang membuat mereka semakin ketakutan terjadi? Bayangan naga lain muncul di tubuh Monian, diikuti oleh yang ketiga, keempat, kelima. Itu tidak berhenti sampai artikel ke-9. Monian bergabung dengan sembilan naga dan berputar dan menari. Pada saat ini, dia diberkati oleh nafas kaisar, yang mengejutkan semua pembangkit tenaga listrik yang hadir. Delapan peraturan adalah suci dan sembilan adalah kaisar. Apakah dia sudah naik ke kaisar saat ini? Orang-orang memandang Monian dengan ngeri, dan bahkan suara mereka bergetar. Dikabarkan bahwa pembangkit tenaga Sein Surgawi memadatkan ki naga vena Surgawi, yang berarti dia telah mengambil langkah itu. Dalam arti tertentu, dia bukan lagi pembangkit tenaga suci Surgawi, tetapi telah mencapai tingkat yang lebih tinggi. Tingkat. Namun, pada level ini, tidak ada gelar, dan tidak ada yang disebutkan namanya. Orang biasanya menamainya setelah mengembunkan beberapa pembuluh darah Surgawi, atau beberapa energi naga. Si Ngujiang memadatkan energi naga langit, dan Wakil Ketua Aula Kuil Api juga memadatkan energi naga langit, tetapi ada celah kekuatan di antara keduanya. Ki Naga Langit Si Ngujiang berada dalam tahap primitif, menunjukkan keadaan transparan dan tidak sepenuhnya terbentuk, sedangkan Ki Naga Langit dari Wakil Kepala Aula Kuil Api sudah selesai. Ini juga mengapa, ketika dia melihat energi naga dari Dewa Api dari Wakil Ketua Aula Kuil Dewa Api, Si Ngujiang menyesal membiarkan Long Chen dan Monian menghentikannya, dan meminta kedua Dewa untuk menghentikannya. Wakil Kepala Aula Kuil Dewa Api, itu adalah eksistensi yang bahkan dia tidak bisa kalahkan. Jika keduanya melakukan kesalahan, dia akan menyesalinya seumur hidup. Pada saat ini, sembilan energi naga di tubuh Monian semuanya lengkap, dengan sisik dan cakar. Namun, energi naga langit ini ilusi, lebih seperti proyeksi. Kekuatan Kaisar yang menyertai membuat semua orang merasa ketakutan. Tidak, dia tidak naik ke Kaisar. Menurut legenda, Kaisar yang naik menjadi Kaisar membutuhkan sembilan naga untuk bersatu kembali, dan sembilan nadi surgawinya tersebar. Anda Tian Sheng berkata, Namun demikian, fakta bahwa seorang murid dari Divine Exalted Realm dapat memadatkan kekuatan yang begitu kuat telah mengejutkan orang-orang kuat yang hadir. Om. Tiba-tiba Monian bergerak gelombang, dia menginjak kekosongan, menamparkan telapak tangannya, Rune kerajaan di telapak tangannya beredar, dan kekuatan telapak tangannya menekan langit, mengenai Wakil Ketua Aula Kuil Api. Royal Rune sangat kuat, tapi sayangnya, dengan kekuatanmu, berapa banyak kekuatan yang bisa kamu tahan? Ketika energi tubuh Anda habis karenanya, Anda hanya akan dibantai oleh orang lain. Wakil Ketua Aula Kuil Api mencibir, nyala api pedang panjang di tangannya beredar, dan pada saat yang sama, penglihatan di belakangnya terbuka, dan ada suara samar nyanyian sutra antara langit dan bumi. Melihat pemandangan ini, pembangkit tenaga listrik kuil dewa api semuanya ngeri. Mereka tidak dapat membayangkan bahwa ketika berhadapan dengan seorang murid dari alam yang mulia dewa, Wakil Kepala Aula tidak hanya menopang penglihatannya, tetapi juga menggunakan sutra Brahma Agung untuk memasuki status pertempuran terkuat. Hal yang paling menakutkan adalah mereka melihat dewa mengjulang dalam penglihatan di belakang Wakil Master Kuil Api, dan bahkan kekuatan keyakinan digunakan. Di antara pembangkit tenaga listrik di lapangan, hanya Wakil Kepala Aula Kuil Api yang tahu betapa menakutkannya Monian saat ini. Di panah, ada keinginan abadi dari seorang kaisar sejati, jika tidak, dia tidak akan bisa menekan iblis. Mayat selama bertahun-tahun. Namun, seperti yang dia katakan, kekuatan Monian terlalu lemah untuk menahan kekuatan dari begitu banyak kaisar, jika tidak dia akan meledak dan mati dalam sekejap. Jika kultifasi Monian bisa melangkah lebih jauh, dia tidak perlu mencapai alam Raja Suci dan Orang Suci, bahkan jika itu adalah alam keabadian paling dasar di alam suci, Wakil Kepala Aula Kuil Api akan berbalik dan melarikan diri. Tapi Monian hanya ada di alam para dewa. Bahkan jika dia memiliki kekuatan kaisar, tubuhnya tidak dapat menanggung banyak kekuatan kaisar, dan dia masih tidak perlu takut. Ledakan Namun, ketika Monian menamparkan telapak tangannya pada pedang panjang Wakil Ketua Aula Kuil Dewa Api, kulitnya berubah, dari putih menjadi ungu, seteguk darah menyembur keluar, dan dipukul oleh telapak tangan Monian dan terbang keluar. Apa? Jiang Yizudan yang lainnya menganga dan mata mereka menonjol. Bab 4923, Tubuh Pertempuran Darah Naga Terkuat Wakil Kepala Aula Kuil Dewa Api meledak dengan seluruh kekuatannya, dan menyapa Monian dengan tamparan di lengannya, tetapi dia masih terkejut dengan telapak tangannya, dan dia memuntahkan darah dan terbang terbalik, dan dia bahkan tidak bisa menghentikannya dengan satu pukulan. Hasil ini tidak terduga oleh siapapun, termasuk Long Chen tentunya. Dia tidak menyangka Monian memiliki trik yang begitu menakutkan. Namun, ketika Monian membanting kembali Wakil Guru Balai Vulkan dengan telapak tangan, penglihatan di belakangnya terus menyusut, dan kuil serta Pinus Kuno Kingtian dalam penglihatan itu terus bergetar, dan Long Chen mengerti dalam sekejap. Monian sebenarnya menggunakan kekuatan penglihatan untuk menyanggak kekuatan Kaisar. Dia tidak secara langsung menyerap kekuatan Rune. Seperti yang dikatakan Wakil Kepala Aula Kuil Api, dalam hal ini, tubuh Monian tidak dapat menahan banyak kekuatan, sangat sulit untuk mengancamnya. Tapi visi Monian sangat kuat. Dia menyuntikkan kekuatan Jalan Kaisar ke dalam penglihatan, dan kemudian mentransfernya kembali ke tubuhnya melalui penglihatan. Dengan cara ini, setelah transformasi visi, kekuatan Jalan Kaisar akan memengaruhinya. Dampak tubuh akan menjadi jauh lebih lembut. Karena itu, kekuatan yang dibawanya akan meningkat beberapa kali lipat atau bahkan puluhan kali lipat. Inilah sebabnya, sekuat Wakil Ketua Aula Kuil Api, dia tidak mampu menahan serangan Monian. Namun, setelah pukulan ini, penglihatan di belakang Monian bergetar hebat. Jelas, dengan cara pertobatan ini, Xinian juga mengambil risiko besar. Jika kekuatan Kaisar meledakan penglihatannya, maka dia akan tamat sepenuhnya. Bahkan jika dia tidak mati, dia akan menjadi cacat. Terlihat bahwa Monian sudah sangat marah saat ini. Monian dan Longchen adalah saudara yang baik. Mereka telah lahir dan mati berkali-kali dan telah saling membantu, tetapi kepribadian mereka sangat berbeda. Karakter Longchen lebih emosional, yaitu tipe yang suka emosional. Begitu kemarahan muncul, Raja dan Laozi tidak akan menerimanya, dan dia akan berusaha sebaik mungkin. Di mata banyak orang, ini adalah karakter dengan kekurangan yang besar. Monian berbeda. Karakternya rasional. Tidak peduli seberapa marahnya dia, dia selalu bisa tetap tenang. Karena hal inilah dia dapat melarikan diri berkali-kali di depan musuh yang berkali-kali lebih kuat dari dirinya. Namun, ini juga ada hubungannya dengan pengalamannya, dia biasanya berurusan dengan orang mati, dan sulit untuk membangkitkan amarahnya. Tapi hari ini berbeda. Melihat si Nguji yang mati, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia menyalahkan semuanya atas kesalahannya sendiri. Hari ini, dia benar-benar memulai dengan putus asa. Hari ini, Tuan Mo akan mengajarimu bagaimana menjadi seorang pria. Monian meraung dan mengayunkan tinjunya. Tinju itu penuh dengan rune kerajaan, dan mereka menarik seperti roda ke Wakil Ketua Aula Kuil Api. Boom-boom-boom. Wakil Kepala Aula Kuil Dewa Api dihancurkan oleh Monian, dan dia mundur. Tinju Monian seperti palu perang, dengan kekuatan kaisar. Pedang panjang Wakil Ketua Aula Kuil Dewa Api terus bergetar. Kekuatan. Wakil Ketua Aula Kuil Dewa Api mundur sambil memblokir. Di hadapan Monian yang begitu berani, bahkan dia tidak berani bertarung langsung. Kekuatan rune kekaisaran terbatas. Saya melihat berapa lama Anda bisa bertahan. Uff. Wakil Kepala Aula Kuil Dewa Api meraung, tapi Monian menghancurkannya ke udara, dan setegup darah menyembur keluar. Saat ini, Monian berada dalam kondisi tak terkalahkan. Bahkan Wakil Ketua Aula Kuil Dewa Api tidak akan berani menerima pukulan darinya. Dia hanya berani menggunakan Heavenly Holy Divine Armament untuk melawan, tapi dia tidak berani menyerang. Dia takut Monian akan terluka. Pukul juga dia. Di medan perang ini, dia adalah satu-satunya yang mengerti bahwa Tinju yang diberkati oleh kekuatan Jalan Kaisar tidak tertahankan. Namun, dia percaya bahwa kekuatan rune dari Jalan Kaisar tidak dapat menahan konsumsi badai seperti itu, dan itu akan segera menghilang. Pada saat itu, Monian menjadi miliknya. Hancurkan Longchen dulu, lalu pergi dan bantu Wakil Ketua Balai untuk melakukannya bersama. Saat ini, Jiang Yizu pulih dari keterkejutannya. Pedang panjang di tangannya menunjuk langsung ke Longchen, dan penglihatannya segera terbuka, dan dia bergegas menuju Longchen dengan aura pembunuh. Pembangkit tenaga lain di kuil api juga mengambil tindakan satu demi satu, dan pada saat ini, pembangkit tenaga listrik lain di kejauhan juga meraung dan membunuh mereka. Mereka membantu kuil Dewa Api untuk mengelilingi Longchen bersama-sama, mencoba mendapatkan bantuan, tetapi Longchen meremas kristal rune, membunuh mereka. Awalnya, mereka tidak membenci Longchen. Mereka hanya ingin mendekati kuil api, tetapi sekarang berbeda. Orang-orang mereka dibunuh oleh Longchen, dan kebencian terbentuk. Longchen, kamu penjahat yang membunuh seribu pisau, aku akan menghancurkan mayatmu menjadi sepuluh ribu keping. Kembalikan kehidupan leluhurku. Kamu adalah binatang pembunuh, kamu seharusnya tidak hidup di dunia ini, bunuh hidupmu. Melihat Longchen telah jatuh, kelompok orang kuat ini meraung, seperti binatang buas yang haus darah, berkerumun, untuk menghancurkan tulang Longchen menjadi abu. Panggilan Menghadapi ribuan orang suci surgawi dan orang suci duniawi yang tak terhitung jumlahnya, Longchen membawa bulan jahat lunas di pundaknya. Melihat begitu banyak wajah mengerikan, Longchen tersenyum, dia senyumnya bahkan lebih menyeramkan dan haus darah, dan giginya bersinar dengan kecemerlangan. Kematian Sebuah pil dikirim ke mulut oleh Longchen. Klik Ketika pil obat dihancurkan oleh gigi, kekuatan obat yang dahsyat itu seperti letusan gunung berapi, menyebabkan darah naga di tubuh Longchen terbakar, diikuti oleh suara gemuruh dari raungan naga, melewati langit abadi dan bergema melalui langit dan dunia. Ledakan Dengan suara yang mengejutkan, kehampaan di bawah kaki Longchen hancur, dan seberkas cahaya melesat ke langit, menembus langit, dan memasuki langit berbintang kosmik. Ikat kepala Longchen segera rusak, rambut hitam panjangnya mengjulang ke langit, tubuhnya ditutupi sisik naga berwarna darah, dan di setiap sisik naga, ada tubuh naga lengkap yang tertanam di dalamnya, dan sisiknya berkedip-kedip. Dengan kilau logam, seluruh dunia diwarnai merah. Longchen tidak perlu menelpon gelombang darah naga secara otomatis dimiliki oleh tubuh, dan api yang terbentuk dari pembakaran darah naga menutupi 10 kali lipat dari sebelumnya. Distorsi Berdengung Kekuatan yang memancar dari tubuh Longchen seperti sungai yang mengalir selama sembilan hari, terus-menerus menjelajahi dunia, Jiang Yizu dan yang lainnya merasakan penindasan yang mencekik untuk sementara waktu. Tapi dia masih mengertakan gigi dan bergegas ke medan api Longchen, dengan pedang panjang di tangannya, menebas kepala Longchen. Kapan? Pedang Jiang Yizu menebas bahu Longchen, menyebabkan percikan api. Bukan karena Jiang Yizu memotong, tetapi Longchen memiringkan kepalanya pada saat pedang panjang hendak menyentuh kulit kepalanya. Ketika pedang panjang menebas bahu Longchen, pupil mata Jiang Yizu tiba-tiba menyusut menjadi jarum. Sedikit. Jiang Yizu tiba-tiba menyadari ada sesuatu yang salah, dan dia segera mundur. Uff! Namun, suara ringan datang, dan matanya bisa melihat sosok Longchen berangsur-angsur-surut, tetapi segera, dia menemukan bahwa seluruh dunia sepertinya dipotong oleh seseorang, dan gambar itu mulai terkilir. Semuanya terjadi begitu cepat bahkan Jiang Yizu tidak tahu apa yang sedang terjadi. Pada saat ini, suara yang akrab datang dari telinganya. Suara itu menjerit ngeri dan terus memanggil. Namanya. Namun, suaranya menjadi semakin kabur dan semakin jauh, dan gambar di depannya berangsur-angsur menjadi hitam, dan akhirnya perlahan menghilang. Dalam seruan orang-orang kuat di kuil api, tubuh Jiang Yizu terbelah dua dan dipenggal oleh Longchen. Enam dalam satu. Pusat kekuatan kuil api masih tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Suara sedingin es datang, diikuti dengan tebasan-tebasan dengan pedang panjang yang tampak jahat. Bab 4924, senjata ajaib yang aneh. Uff! Uff! Bulan jahat menebas lunas, dan bilahnya merobek ruang. Pembangkit tenaga sage surgawi di kuil api berseru dan buru-buru diblokir dengan senjata ilahi, tetapi mereka dipotong bersama dengan senjata mereka. Hanya pembangkit tenaga listrik yang tersisa dari kuil api yang dibunuh oleh Longchen dengan pisau, dan langit berlumuran darah. Darah mereka tidak berserakan, tetapi diserap oleh bulan jahat lunas. Pada saat ini, bulan jahat lunas tidak tahu berapa banyak darah dari pembangkit tenaga suci surgawi yang telah diminum, dan itu juga telah menguras lengan wakil ketua Aula Kuil Dewa Api. Seperti binatang buas, ia perlahan melepaskan diri dari rantai di tubuhnya, menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya. Pembangkit tenaga yang tak terhitung jumlahnya dengan gila membunuh Longchen. Pada awalnya, ketika Longchen membunuh Jiang Yizu, itu dalam kobaran api. Tapi mereka semua melihatnya. Pada saat itu, mereka semua ngeri. Saat ini, Longchen seperti monian. Kekuatannya melonjak dalam sekejap. Mereka ketakutan dan ketakutan. Mereka ingin mundur, tetapi dia bergegas terlalu keras, sudah terlambat, dan bahkan jika mereka ingin mundur, mereka tidak dapat mundur, karena jalan di belakang mereka diblokir oleh orang kuat lainnya, dan orang-orang di belakang, karena visi mereka diblokir, dan mereka tidak tahu apa yang akan terjadi di depan. Tidak. Pembangkit tenaga Sein Surgawi memegang pedang dan memandang Longchen, tetapi berteriak putus asa. Angin Puyuh Longchen berhenti minum, orang-orang mengikuti pisaunya, berubah menjadi angin puyuh, dan langsung menuju ke kerumunan. Puff Puff Ketika Longchen keluar dari kerumunan, seluruh medan perang dikosongkan oleh Longchen, dan banyak anggota tubuh yang patah tersebar di sepanjang garis, dan pecahan senjata beterbangan. Adegan itu membuat semua orang terpana. Tiba-tiba, mata Longchen melihat kekejauhan, di mana seorang pria bertopeng menatapnya dengan kaget. Melihat Longchen menatapnya, dia berperang dingin. Om. Longchen meninggalkan orang-orang suci surgawi itu dan bergegas menuju pria bertopeng itu seperti sambaran petir. Longchen sudah membenci pria bertopeng itu. Jika dia membandingkan hidupnya dengan kehidupan semua orang bijak surgawi, dia lebih suka menyerahkan orang bijak surgawi ini dan membunuh orang ini. Wu Jiang seperti mati secara tidak langsung di tangannya. Melihat Longchen membunuhnya, pria bertopeng itu segera mengeluarkan jimat. Jelas, dia takut, dan dia tidak berani melawan Longchen di negara bagian ini. Pria bertopeng itu mendengus dingin, Hef, aku akan menyelamatkan hidupmu dulu, dan ketika kekuatanmu dilepaskan, aku akan mengambil kepalamu. Dia tahu bahwa apakah itu Longchen atau Monian, mereka memaksakan diri untuk meningkatkan kekuatan tempur mereka. Hal yang paling masuk akal untuk dilakukan saat ini adalah menghindari Qi Feng untuk sementara. Namun, saat dia mengulurkan tangannya, sebelum dia sempat mengaktifkan jimat itu, seekor naga tulang diam-diam muncul di belakangnya. Pria bertopeng itu bahkan tidak tahu bahwa ketika dia melambai, dia hanya memasukkan telapak tangannya ke tulang naga. Di mulutnya, mulut besar tulang naga menyatu. Uff! Pria bertopeng itu berteriak, dan satu telapak tangannya dihancurkan oleh tulang naga. Ternyata tulang naga itu adalah cambuk tulang naga api milik Huo Linger. Awalnya, Huo Linger selalu menjaga sisi Longchen, tetapi cambuk tulang naga api di tangannya bukan lagi cambuk tulang naga api asli. Ketika Longchen menghancurkan kristal rune dan menyelesaikan pembunuhan skala besar pertama, Longchen meminta Huo Linger untuk diam-diam melepaskan cambuk tulang Yanlong. Cambuk tulang naga api terbuat dari tulang naga api utuh. Karena itu adalah senjata, belenggu dan tanda budak yang tak terhitung jumlahnya telah ditambahkan ke tubuhnya untuk mengendalikannya sepenuhnya. Namun di tangan Huo Linger, Huo Linger melepaskan semua belenggu dan segel budak. Dengan cara ini, cambuk tulang Yanlong benar-benar bebas dan dapat menggunakan kekuatan yang lebih kuat. Inilah sebabnya, cambuk tulang Yanlong alasan mengapa cambuk itu begitu menakutkan di tangan Huo Linger. Dan cambuk tulang Yanlong dilepaskan sendirian, karena bantuan Huo Linger dan penutup nafas api dari orang-orang kuat di kuil api, ia diam-diam mendekati pria bertopeng itu. Perhatian pria bertopeng itu selalu tertuju pada Long Chen dan Monian, terutama ketika Monian dan wakil ketua Aula Kuil Api berduel, cambuk tulang Yanlong sudah mengintai di belakangnya, tetapi dia tidak mengetahuinya sama sekali. Hanya saja Long Chen menyuruh Huo Linger untuk tidak membiarkan Yanlong bonwip melakukannya. Begitu cambuk tulang Yanlong memiliki niat membunuh pada pria bertopeng itu, kelihayan pria bertopeng itu pasti akan merasakan bahwa begitu dia melarikan diri, dia ingin menangkapnya. Sulit baginya. Oleh karena itu, cambuk tulang Yanlong selalu mematuhi perintah Huo Linger, karena Huo Linger hanya membiarkannya bersembunyi di samping pria bertopeng itu, tetapi tidak memberi tahu apa yang harus dilakukan. Dan roh artefak adalah roh artefak. Bahkan roh artefak prajurit suci surgawi tidak terlalu cerdas, apalagi setelah sekian lama dipenjara dan diperbudak, kecerdasan mereka sudah lama merosot. Huo Linger akan membiarkannya melakukan apapun yang diinginkannya. Itu tidak akan pernah mencoba untuk mengetahui pikiran orang lain, dan tidak akan mengambil inisiatif untuk melakukan apapun. Karena itu, sangat dekat dengan pria bertopeng sehingga pria bertopeng itu tidak merasakannya sama sekali. Bahaya. Hanya ketika pria bertopeng hendak melarikan diri, Huo Linger memberikan perintah Yanlong bonwip. Saat ini, semua perhatian pria bertopeng itu terfokus pada tubuh Longchen. Setiap serangan yang tidak mematikan tidak akan menyebabkan dia persepsi. Jadi, ketika cambuk tulang naga api menggigit telapak tangannya, dia tidak tahu apa yang terjadi, dan pada saat ini, bulan jahat tulang naga Longchen telah ditebang tanpa ampun gelombang pria bertopeng itu terkejut lagi. Dia marah sekali lagi, meskipun dia tak tertandingi dalam strateginya, dia juga terpanas saat ini. Melihat Longchen ditebas dengan pisau, hanya satu tangan yang dibiarkan terbuka, dan benda aneh berbentuk kotak muncul. Timur dan barat berbentuk persegi dan persegi, seluruh tubuhnya berwarna hitam, dan garis-garisnya saling silang. Ternyata itu papan catur. Begitu papan catur muncul, bidak catur hitam putih yang tak terhitung jumlahnya muncul di atasnya. Melihat dengan hati-hati, ada ribuan rune yang digambar di setiap bagian, dan setiap bagian sebenarnya berisi satu set formasi. Ledakan. Longchen tidak punya waktu atau kesabaran untuk melihat papan catur, jadi dia menebas masa lalu dengan keras, alam semesta berguncang, pria bertopeng itu berteriak, dan bahkan papan catur itu terbang keluar dengan setegup darah, dicampur dengan potongan jeroan dimuntahkan. Namun, yang tidak diharapkan Longchen adalah bahwa lunas si Yi Wei, yang tak terkalahkan, gagal menghancurkan papan catur, tetapi semua bidak di papan catur telah berubah menjadi kehampaan. Om. Longchen ditebas lagi, tidak memberi pria bertopeng itu kesempatan sama sekali. Pria bertopeng itu setengah terbunuh oleh pisau Longchen. Sekarang Longchen terbunuh lagi, papan catur di tangannya berputar dengan keras, dan semua darah yang dia keluarkan tersedot ke dalamnya. Garis lurus berselang-seling di papan catur menyala, membentuk kotak berwarna darah muncul di papan catur. Ledakan. Ledakan lain, kali ini pria bertopeng itu tidak berteriak atau bersuara. Bukan karena tulangnya keras, tapi dia langsung terlempar oleh pisau Longchen. Tapi yang mengejutkan Longchen adalah papan caturnya sudah penuh retakan, tapi masih rusak. Longchen mengabaikan papan catur yang rusak, membuka tangannya yang besar, meraih topeng pria bertopeng itu, dan merobeknya. Biarkan aku melihat wajah aslimu. Namun, ketika Longchen merobek topengnya dan melihat penampilannya, dia terkejut. Bab 4925, Catur Zong. Ah. Ketika Longchen merobek topengnya, pria bertopeng itu menjerit melengking. Ketika dia melihat wajah asli pria bertopeng itu, Longchen terkejut. Itu adalah wajah berdarah, dan seluruh wajahnya hilang. Longchen melihat topeng di tangannya. Dia terkejut menemukan bahwa wajah pria bertopeng itu sebenarnya menempel di topeng. Saat Longchen merobek topengnya, wajahnya juga robek. Ternyata, karena kamu memakai topeng, kamu tidak akan memiliki wajah untuk melihat orang. Itu bagus, jadi kamu tidak kehilangan muka untuk leluhurmu. Longchen mengira karena orang ini, si Wu Jiang harus menyerahkan hidupnya dan menderita rasa sakit yang tak berkesudahan. Dihancurkan bersama dengan Fang Tianyin, niat membunuh meroket. Panggilan. Bulan jahat lunas menembus dada pria bertopeng itu. Kapan? Namun, yang tidak diharapkan Longchen adalah papan catur terbang itu muncul dengan aneh di depan dada pria bertopeng itu, menghalangi bila bulan jahat tulang naga. Ho. Tiba-tiba, riak di papan catur terpelintir, dan sesosok transparan muncul di papan catur. Itu adalah seorang pria dengan pakaian abu-abu dan topi di kepalanya. Dari rambut putih yang terlihat di samping topi, dapat dilihat bahwa ini pasti seorang lelaki tua. Orang tua itu berkata, temanku, saya adalah master catur dari empat sekte kuno. Gulungan. Longchen terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengannya, lunas bulan jahat bersinar, dan menebas papan catur, tetapi yang tidak diharapkan Longchen adalah hantu berbentuk naga muncul di papan catur, menghalangi debu naga. Sebuah pisau. Nagaki. Energi naga langit muncul di papan catur. Jelas, papan catur ini adalah senjata ajaib khusus, dan lelaki tua di papan catur itu haruslah orang yang sangat kuat. Mengambil tindakan untuk menyelamatkan hidupnya. Anak muda, jangan terlalu marah, tidak peduli keluhan macam apa yang ada di antara kalian, saya harap kalian bisa memberi saya wajah dan membiarkannya pergi, jika tidak, nada suara lelaki tua itu berubah dan sepertinya mengancam Longchen. Namun, Longchen menanggapi dengan kuali perunggu dan membenturkannya ke papan catur. Ledakan. Dengan suara keras, papan catur dan energi naga dari nadi surgawi pecah berkeping-keping. Dalam suara ledakan, raungan lelaki tua itu datang. Nah, jika kamu berani membunuh muridku, master caturku pasti akan mencuci sektemu dan membantai seluruh keluargamu. Kalau begitu biarkan aku membunuh semua murid caturmu dulu. Longchen menanggapinya dengan raungan sen leng, bulan jahat lunas dipotong dari tangan Longchen, darah terciprat, dan pria bertopeng, yang sudah dalam keadaan setengah mati, dibelah menjadi dua bagian oleh pisau Longchen. Of. Bulan jahat tulang naga menebas secara horizontal, memotong dua mayat pria bertopeng menjadi empat bagian. Pria bertopeng itu selalu diberkati oleh roda takdir, dan saat ini, roda takdirnya dengan cepat mereduk. Son of Destiny yang legendaris, kesayangan sembilan langit dan sepuluh bumi, terbunuh begitu saja. Semua orang di kejauhan merasakan jiwa mereka bergetar, menatap Longchen, yang dirasuki oleh Raja Iblis, dan matanya penuh ketakutan. Kembalikan nyawa saudaraku Wu Jiang. Pria bertopeng itu sudah mati, tetapi rasa sakit dan kebencian di hati Longchen tidak berkurang sedikitpun, dan lunas bulan jahat itu mati-matian menebas. Uf-puf. Mayat pria bertopeng itu terpotong menjadi kabut darah. Ini adalah mayat yang sebenarnya. Ah. Longchen berteriak ke langit, bahkan jika pria bertopeng itu hancur berkeping-keping, apa yang akan terjadi? Si Wu Jiang tidak akan pernah kembali. Meski sudah lama tidak akur dengan si Wu Jiang, ketiganya saling menunjukkan ketulusan dan saling membenci. Tidak ada yang bisa memahami suasana hati Sing Wu Jiang lebih baik daripada Longchen dan Mo Nian. Dia tidak sep. Namun, fakta kejam memaksanya untuk menyerahkan nyawanya yang berharga dan semua kekhawatirannya. Bagaimana bisa ada pahlawan yang tidak takut mati di dunia ini? Mereka tidak punya pilihan, mereka harus menyerahkan kehidupan indah dan darah daging mereka. Hus. Pria bertopeng telah dipotong menjadi ketiadaan oleh Longchen, dan Longchen masih menebas dengan putus asa. Panggilan Tiba-tiba, Longchen berhenti bergerak, dan di matanya, bintik-bintik hitam bersinar, tampak seperti murid setan berdarah. Ketika dia melihat mereka, orang-orang kudus surgawi itu mengeluarkan jiwa mereka dari tubuh mereka untuk sesaat, dan tubuh mereka tidak dapat bergerak. Aku ingin kamu membayar nyawa saudaraku Wu Jiang. Ledakan Longchen menginjak kehampaan, kehampaan itu meledak, dan pria itu bergegas menuju kerumunan seperti burung iblis kuno. Hanya dengan membunuh dia bisa melepaskan kebenciannya yang mengerikan. Ketika Longchen datang, kelompok bijak surgawi sangat ketakutan sehingga mereka akan melarikan diri. Beberapa orang berteriak. Jangan lari, ruang di sini sudah kacau. Tidak ada yang bisa mengalahkannya. Menyebar hanya akan memungkinkan dia untuk menghancurkannya satu per satu. Kita harus bekerja sama dan bekerja sama untuk bertahan hidup. Pria itu berteriak dan segera menstabilkan orang bijak surgawi yang hadir. Nyatanya, mereka semua tahu kebenaran ini. Pada saat ini, tubuh Longchen secepat kilat, dan sama sekali tidak terpengaruh oleh fluktuasi ruang di sekitarnya, dan mereka berada dalam pusaran ruang dan waktu saat ini. Pusaran ini dipicu ketika Longchen memicu pertempuran darah naga. Di sini, tidak bisa berlari kencang sama sekali. Dia menggunakan ramuan obat untuk secara paksa meningkatkan kekuatan tempurnya, dan itu pasti tidak akan bertahan lama. Dibutuhkan beberapa nafas paling banyak. Selama kita bertahan, dialah yang akan mati. Dia ada di sini, dan semua orang akan memblokir bersama. Panggilan Om Ratusan pembangkit kekuatan suci surgawi ditembak pada saat yang sama gelombang. Ratusan persenjataan suci-suci surgawi terjalin dalam kehampaan, membentuk jaring kematian, menunggu serangan Longchen datang. Mereka percaya bahwa bahkan jika Longchen menentang langit, dia tidak akan pernah bisa menahan pukulan gabungan dari ratusan orang suci surgawi pada saat yang sama, dan bahkan pukulan ini dapat langsung membunuh Longchen. Api Teratai Namun, yang tidak mereka duga adalah bahwa sebelum lunas bulan jahat Longchen jatuh, seorang gadis cantik muncul, gadis itu mengulurkan tangan giyoknya, dan bunga teratai seputih salju jatuh di jaring pertahanan mereka. Ledakan Teratai api putih meledak, dan es suci serta salju langsung menutupi semua orang. Pada saat itu, wajah semua orang kuat berubah drastis. Tidak baik. Mereka terkejut menemukan bahwa pada saat Teratai api putih meledak, nafas dingin akan membekukan jiwa mereka. Namun, dengan cara ini, kekuatan mereka langsung terbagi menjadi dua bagian, satu bagian digunakan untuk bertahan melawan Longchen, dan bagian lainnya digunakan untuk bertahan dari serangan Ais Sol Senyan. Sebenarnya, meskipun Ais Sol Divine Flame milik Huolinger sangat kuat, karena kekuatannya sendiri, itu bukanlah ancaman besar bagi petapa surgawi. Tapi pukulan ini merusak keseimbangan pertahanan mereka. Lagi pula, Frost Sol Divine Flame adalah 10 api tingkat dewa teratas di Skyfire Ranking, yang dapat mengabaikan pertahanan orang lain dan membekukan jiwa mereka. Kekuatan semacam ini secara langsung merangsang naluri hidup sekelompok orang ini untuk bertahan. Faktanya, jika mereka dapat mengendalikan naluri ini dan mengabaikannya, api ilahi jiwa es akan menyerang begitu banyak orang pada saat yang sama, dan kekuatannya akan terlalu tersebar. Itu tidak mengancam mereka sama sekali. Namun, hanya sedikit orang di dunia ini yang bisa melawan insting mereka. Tepat ketika mereka terganggu, raungan Longchen seperti raungan dewa. 7 dalam 1 Bab 4926 Penguasa Aola Pertempuran Pisau Longchen menebas ribuan jalan dan memotong langit. Pisau ini tidak hanya berisi semua kekuatan darah naga Longchen, tetapi juga berisi kesedihan dan rasa sakit yang tak ada habisnya di hatinya. Xia Guhong, pahlawan yang luar biasa. Tapi konspirasi tidak tahan, kekasihnya meninggal secara tragis, dan dia kesepian sepanjang hidupnya, dan dia tidak bisa keluar dari pusaran air dalam hidupnya. Hukumannya tidak terbatas, kesombongannya luar biasa, dan pahlawan di antara orang-orang mengemban misi menghidupkan kembali keluarga, tetapi tetap tidak bisa berakhir dengan kehidupan yang baik, sekarat dengan kekhawatiran dan penyesalan yang tak ada habisnya. 5 Kaisar Agung, dengan kecantikannya yang luar biasa dan kecantikannya yang memukau, masih gagal mencapai keinginannya. Orang tua itu dan Ku Jianying, dua dendam yang telah jatuh cinta dan saling membunuh seumur hidup, akhirnya menyadari arti cinta yang sebenarnya, tetapi yang satu mati dalam pertempuran dan yang lainnya mati dalam pertempuran. Kesyahidan Ling Yunzi, Hu Feng, dan para prajurit darah naga yang tewas dalam pertempuran, serta para pahlawan tanpa tanda jasa yang tidak dapat dihitung, tenggelam oleh sejarah bahkan tanpa meninggalkan nama mereka. Mereka mungkin rendah hati atau polos, tetapi di mata kerabat mereka, mereka adalah pilar langit dan pahlawan yang tak tertandingi di hati mereka, tetapi apa yang dapat mereka serahkan kepada kerabat mereka hanyalah rasa sakit dan kesedihan yang tak ada habisnya. Dunia ini mengapa ada perang? Mengapa? Long Chen memiliki wajah ganas, mengatupkan giginya, dan darah tumpah dari giginya. Mengapa hal-hal yang indah selalu dihancurkan oleh hal-hal yang jelek dan kotor? Long Chen menebas dengan pisau, pisau ini menghancurkan langit dan bumi, 10 ribu tau dilucuti, alam semesta terbagi, dan yin dan yang terhuyung-huyung. Klik Di tubuh Long Chen, ada suara ringan, seolah-olah ada sesuatu yang rusak, tetapi saat ini Long Chen telah ditelan amarah, dia tidak merasakan apa-apa, yang ada di hatinya hanyalah pembantaian tanpa akhir. Ledakan Pisau langit menebas galaksi, dan pertahanan yang dipadatkan oleh ratusan orang suci surgawi meledak, dan kekuatan di bawah pedang, tidak peduli tingkat keberadaan apapun, meledak menjadi bubuk. Orang-orang kuat di kedua sisi pedang itu terkejut sampai meludahkan darah, dan tubuh mereka retak dan hampir meledak. Ratusan orang kuat terbunuh dalam sekejap, hampir setengahnya terbunuh, dan sisanya terluka parah satu per satu, dan beberapa orang bahkan tidak dapat bergerak dan kehilangan efektivitas tempurnya. Membunuh Long Chen meraung, suaranya serak, dan dia bergegas ke kerumunan dengan lunas bulan jahat, dan dengan pisau, orang-orang kudus surgawi jatuh berkeping-keping. Pada saat ini, dia berubah menjadi iblis dan dengan panik mengambil nyawa mereka. Di sisi lain, Huo Lingar mengedarkan ribuan burung Phoenix ke seluruh tubuhnya, mengayunkan cambuk tulang naga api di tangannya, membunuh pembangkit tenaga suci surgawi untuk menangis. Orang bijak surgawi ini, yang biasanya tinggi di atas tanah, tidak pernah berpikir bahwa suatu hari mereka akan menjadi sasaran pembantaian. Ketakutan dan kerinduan yang paling primitif untuk hidup membuat mereka mengaum dan menangis dengan enggan. Beberapa orang bahkan menangis dan memohon belas kasihan, tetapi Long Chen telah membunuhnya dengan gila, dan dia tidak dapat mendengar suara sama sekali. Hanya ada satu kata di benaknya, dan itu adalah, dan Huo Lingar apalagi memperhatikan mereka. Kecuali Long Chen, dia hampir tidak memiliki perasaan terhadap orang lain, dan dia tidak akan menunjukkan belas kasihan karena duka mereka. Ratusan pembangkit tenaga listrik terbunuh dalam sekejap, dan hanya tersisa beberapa lusin. Namun, belakangan ini, pembangkit tenaga suci melarikan diri ke segala arah, dan pembunuhan mulai sedikit lambat. Long Chen, selamatkan aku. Tepat ketika Long Chen membunuh dengan gila-gilaan dan melampiaskan amarahnya, teriakan minta tolong Monian terdengar di kejauhan, dan Long Chen buru-buru mencari suaranya. Saya melihat Monian bergegas ke arahnya karena malu, dan di belakangnya, ada sosok, sosok itu acak-acakan dan berlumuran darah. Pengunjung itu membawa pedang panjang yang menyala-nyala, dan patung Brahma dalam penglihatan di belakangnya mengjulang, dan itu adalah wakil penguasa kuil api. Saat ini, dia penuh dengan aura pembunuh. Luka di tubuhnya termasuk bekas cakaran, bekas gigi, dan bahkan bekas tamparan di wajahnya, namun tertutupi oleh rambutnya yang berserakan. Ternyata Monian menggunakan metode rahasia dari Infinity Palace, dikombinasikan dengan rune dari Jalan Kaisar, dan untuk sementara memperoleh restu dari kekuatan Jalan Kaisar. Membunuh wakil ketua aula kuil api hanya bisa menangkis, tetapi tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Yang paling mengganggu wakil ketua aula kuil api adalah taktik ofensif Monian disebut bajingan, dan ada banyak jenis taktik seperti meraih, menggigit, mencakar, dan menendang selangkangan. Menderita kerugian besar, dalam kepanikan, dia bahkan ditampar oleh Monian, dan dia akan menjadi gila. Sebenarnya, tidak heran jika Monian tidak pandai dalam pertarungan jarak dekat. Selain itu, dia telah berada di bawah tanah sepanjang tahun, berurusan dengan mayat kuno dari berbagai organ, dan dia memiliki sedikit pengalaman dalam melawan orang. Monian tahu bahwa Longchen adalah raja pertarungan jarak dekat dan tidak terkalahkan, jadi dia mencuri banyak trik dari Longchen, dan meningkatkan trik ini sesuai dengan karakteristiknya sendiri. Dapat dikatakan bahwa kekuatan tempur jarak dekat Monian tidak lemah. Tapi dia menghadap wakil ketua aula kuil dewa api. Dia terlalu kuat dan harus menggunakan beberapa trik curang. Inilah mengapa dia memaksa wakil kepala aula kuil dewa api menjauh dari medan perang dan memulai pertempuran berdarah setelah dia jauh dari pandangan semua orang. Terutama karena takut malu. Lagi pula, Monian memiliki wajah yang bagus, jika tidak, dia tidak akan melakukan begitu banyak pantun jenaka yang menjengkelkan dan gerakan mewah. Trik sulap nakal Monian telah membunuh wakil presiden kuil dewa api dalam serangkaian kekalahan, membuatnya gila karena marah, tetapi fakta bahwa wakil presiden kuil dewa api dapat duduk di posisi itu menunjukkan bahwa dia adalah orang yang tahu bagaimana menahan diri. Orang ini telah bermain dengan mantap, menahan amarahnya gelombang dan membiarkan Monian tampil, tetapi dia tidak serakah untuk sukses, yang membuatnya jatuh ke dalam perangkap Monian. Bahkan Monian dengan sengaja mengungkapkan kekurangannya berkali-kali, mencoba memikat wakil ketua aula kuil api untuk bertarung dengannya, tetapi dia tidak tertipu. Longchen merangsangnya saat bertarung, tetapi wakil ketua aula kuil dewa api tidak pernah menjawab, membiarkan Monian mempermalukan dan mengejeknya, dia tetaplah aku. Dia sedang menunggu kesempatan, yaitu, kekuatan rune kaisar mulai terkuras, dan begitu kekuatan jalan kaisar mulai terkuras, itu akan menjadi momen kematian Monian. Monian mencoba yang terbaik, tetapi dia tidak bisa benar-benar memukul kepala wakil kepala kuil api. Melihat kekuatan rune kekaisaran akan memudar, dia harus berlari kembali dan bergabung dengan Longchen. Setelah Monian kembali, dia melihat pria bertopeng itu telah menghilang, tetapi masih ada fluktuasi putra takdir di udara. Dia tahu bahwa pria bertopeng itu telah dibunuh oleh Longchen, dan dia melihat banyak mayat di medan perang, dan mereka yang melarikan diri dan menangis. Monian sangat gembira tentang orang suci surgawi yang memanggil ibu, dan Longchen tidak pernah mengecewakannya. Longchen melihat sekilas wakil ketua Aula Kuil Dewa Api di belakang Monian, niat membunuhnya bangkit lagi, membawa lunas bulan jahat dan bergegas menuju Monian. Bang bang bang. Longchen menginjak kehampaan, bergegas lebih cepat dan lebih cepat, momentum dan kecepatannya meningkat dengan liar, dan tujuh rune langit terbuka dari bulan jahat lunas di pundaknya juga dengan cepat menyala dan dengan cepat memadat menjadi satu. Bulan jahat lunas saat ini telah menelan darah dan jiwa dari begitu banyak orang suci surgawi, dan kekuatannya sendiri dengan cepat bangkit. Itu tidak lagi bergantung pada kekuatan Longchen untuk mengerahkan kekuatan secara pasif, dan sekarang dapat secara aktif membantu Longchen. Tujuh rune terhubung hampir secara instan. Om. Bulan jahat tulang naga naik ke langit, menebas dengan pisau, dan kombinasi terkuat dari tujuh gerakan. Kekuatan darah naga menembus ke dalam Dragon Bone Evil Moon. Sebelum pisau itu tiba, niat membunuh yang mengerikan telah menghancurkan kuil api. Wakil ketua Aula terkunci rapat. Bab 4927 banding 10 kata untuk membunuh Tuhan. Longchen menebas dengan satu pisau, bahkan Wakil Ketua Aula Kuil Dewa Api harus bertarung dengan seluruh kekuatannya. Pedang panjang di tangannya menebas secara horizontal, kekuatan iman terjerat, dan aura api membumbung ke dalam langit. Ledakan. Bulan jahat tulang naga menebas pedang panjang Wakil Ketua Aula Kuil Api, dan dua kekuatan yang mengejutkan bertabrakan, dan Longchen dan Wakil Ketua Aula Kuil Api terbang keluar pada saat yang sama. Uff! Keduanya memuntahkan setegup darah pada saat bersamaan. Orang bijak surgawi yang melarikan diri dari kematian karena kedatangan Wakil Ketua Aula Kuil Api, melihat pemandangan ini dan sangat ketakutan sehingga mereka kehilangan akal. Siapakah Wakil Presiden Kuil Api? Itu memadatkan kekuatan Tian Mai, dan Longchen bisa bertarung dengannya untuk kehilangan keduanya. Mereka bahkan ingin membunuh Longchen, yang sangat naif. Saat ini, mereka bahkan tidak berani melanjutkan menonton. Mereka beruntung bisa melarikan diri sejauh mungkin. Jika Monian tidak memimpin Wakil Ketua Aula Kuil Api, mereka tidak akan mati di bawah pedang Longchen. Dia meninggal di tangan Huo Linger. Ledakan. Sama seperti Longchen dan Wakil Ketua Aula Kuil Dewa Api berjuang untuk kedua kekalahan, Huo Linger memiliki seribu burung phoenix mengalir di sekitar, dan cambuk tulang naga api di tangannya menghantam Wakil Ketua Aula Kuil Dewa Api. Sekarat. Wakil Ketua Aula Kuil Api dikejutkan oleh pisau Longchen dan memuntahkan darah, dan dia terkejut dan marah. Ledakan. Dengan ledakan keras, cambuk tulang naga api meledak menjadi puluhan segmen, Huo Linger mengerang dan terbang mundur, sosoknya dengan cepat mereduk. Setelah melalui pertempuran, konsumsi Huo Linger juga sangat mengerikan. Bagaimanapun, yang dia bunuh adalah semua pembangkit tenaga tingkat Saint Surgawi, tetapi yang paling penting adalah bahwa kekuatannya perlu mendukung dua orang suci Surgawi berkualitas tinggi. Bing, saat ini, dia sudah berada di akhir pertempuran, tidak mampu menahan serangan Wakil Ketua Aula Kuil Api. KKK. Namun, setelah Flame Dragon Bone Whip dipatahkan, segera disambung kembali dan kembali ke tampilan aslinya. Cambuk tulang naga api ini adalah senjata yang sangat kuat. Jika menghadapi kekuatan yang tak tertahankan, maka secara otomatis akan pecah. Buka dan konsumsi kekuatan lawan untuk memastikan dia tidak akan hancur. Panggilan. Huo Linger melakukan pukulan sembrono dan menderita kerugian besar. Long Chen langsung membawanya kembali ke ruang yang kacau. Meskipun Huo Linger cukup kuat, pembangkit tenaga Tian Sheng biasa bahkan tidak bisa menangani satu gerakannya, tetapi di hadapannya masih ada celah besar antara Wakil Kepala Aula Kuil Api. Untuk mencegah kedua senjata ajaib itu meledak, Long Chen meminta Huo Linger untuk kembali ke ruang kacau untuk segera mengisi kembali kekuatan fisiknya, dan juga mengisi kembali energi untuk kedua senjata ajaib itu. Persetan denganmu. Wakil Kepala Aula Kuil Dewa Api baru saja memukul Huo Linger dengan buruk ketika dia ditampar oleh Monian di belakang. Monian juga pria yang jahat. Waktunya tepat. Tempat. Bang. Telapak tangan Monian dengan kuat tercetak di belakang Wakil Ketua Aula Kuil Dewa Api. Telapak tangan ini mengandung kekuatan Jalan Kaisar. Bahkan Wakil Ketua Aula Kuil Dewa Api tidak tahan. Dia kaget dan muntah darah lagi. Terburu-buru ke Long Chen. Long Chen baru saja melakukan pukulan sembrono dengan Wakil Ketua Aula Kuil Dewa Api, dan tubuhnya mati rasa karena shock. Jika dia dalam masa jayanya, dengan peluang yang begitu bagus, dia 50 persen yakin bahwa dia dapat membunuhnya dengan satu pisau, tetapi tubuhnya dalam keadaan lumpuh, kekuatan lama baru saja hilang, kekuatan baru belum dihasilkan, dan bahkan serangan yang efektif dapat digunakan. Keluar, melihat Wakil Ketua Aula Kuil Dewa Api terbang, dia secara naluriah menamparnya. Persetan denganmu. Oh. Long Chen menamparkan wajah Wakil Ketua Aula Kuil Api dengan kuat, dan kekuatan besar menghantam, Wakil Ketua Aula Kuil Api ditampar, dan Long Chen juga dikejutkan oleh Wakil Ketua Aula Kuil Api. Kekuatan, gemetar kembali lagi. Kalian dua binatang kecil, mati untuk Lao Su. Terus menerus menderita kerugian, Wakil Ketua Aula Kuil Api jatuh ke dalam kegilaan, penghinaan seperti itu, yang belum pernah dia alami seumur hidupnya. Wakil Kepala Aula Kuil Api menyingkirkan pedang panjang, membuat segel dengan kedua tangan, dan meraung keras, Dewa Brahma, Tolong patuhi panggilan pengikut setia Anda dan beri saya kekuatan ilahi. Hentikan dia. Pada saat ini, suara Qian Kun Ding terdengar di benak Long Chen, dan suara Qian Kun Ding sedikit mendesak, jelas terlihat kengerian dari gerakan ini. Namun, pada saat ini, Long Chen tiba-tiba merasa lemah, dan nyala api di tubuhnya perlahan meredah. Pada saat kritis ini, efek obat dari pil Dragon Blood Extreme yang telah meredah. Meskipun kekuatan darah naga dapat terus membara, tanpa restu dari pil darah naga ekstrim yang, kekuatan tubuh pertempuran darah naga tidak dapat terancam sama sekali. Pergi ke Wakil Kepala Aula Kuil Api. 7 Star Wars muncul. Long Chen meraung di dalam hatinya, kekuatan darah naga surut, tubuh pertempuran bintang-bintang dipanggil, lautan bintang mengalir di belakangnya, dan pola bintang berujung tujuh muncul. Om. Pada saat yang sama, Long Chen mengeluarkan sesuatu, itu adalah cakar tulang, cakar tulang yang ditutupi bintang, ketika cakar tulang muncul, itu langsung kabur, seperti sarung tangan, diletakkan di atas tangan kanan Long Chen. Ketika bintang dan cakar tulang diberkati di tangan Long Chen, di lengan Long Chen, bintang-bintang mengalir dengan cepat, membentuk ribuan pusaran, kekuatan dahsyat, bahkan Long Chen sendiri takut. Pada saat ini, Long Chen tidak punya waktu untuk mempelajari perubahan cakar bintang-bintang, jadi dia menyingkirkan bulan jahat lunas, dan meninju wakil kepala Aula Kuil Api dengan pukulan. Pada saat ini, wakil ketua Aula Kuil Api, dengan sebuah patung berdiri di belakangnya, dan pancaran cahaya para dewa jatuh, membungkusnya dengan erat, dunia luar sudah menjadi sangkar langit dan bumi, menghalangi seluruh dunia. Wakil kepala Aula Kuil Api sudah gila. Saat ini, dia tidak lagi peduli dengan harga mahal yang harus dia tanggung setelah menggunakan trik ini. Sekarang dia hanya memiliki satu tujuan, yaitu membunuh Long Chen dan Monian. Dia menggunakan kekuatan keyakinan selama bertahun-tahun dalam gerakan ini. Hanya kekuatan keyakinan yang cukup kuat untuk menahan kekuatan Brahma. Namun, kekuatan Brahma sangat menakutkan, bahkan jika dia menggunakannya. Trik ini juga akan merugikan, dan tidak akan ada waktu untuk pulih dalam beberapa tahun. Bahkan nasib buruk gelombang akan merusak sumbernya, dan tidak mungkin memulihkannya tanpa pelatihan selama ratusan tahun, tetapi saat ini, dia tidak terlalu peduli. Ledakan Long Chen menghantam dada wakil ketua Aula Kuil Dewa Api dengan pukulan, dan dengan ledakan keras, bintang-bintang bersinar cemerlang, seperti bima sakti yang mengalir keluar, dan seluruh dunia bergetar. Pukulan ini sangat kuat, bahkan lebih kuat dari tujuh dalam satu Long Chen. Namun, yang mengejutkan Long Chen adalah pukulannya tidak mematahkan pelindung tubuh wakil ketua Aula Kuil Api. Lampu. Bang. Pada saat ini, Monian juga menamparkan bagian belakang wakil ketua Aula Kuil Dewa Api. Demikian pula, dia juga terlihat takjub. Pukulannya masih tidak melukai wakil ketua Aula Kuil Dewa Api. Sudah berakhir, kekuatan kekaisaranku akan menghilang. Seru Monian sambil melihat rune transparan di telapak tangannya. Boom-boom. Monian bahkan mencoba beberapa serangan, tetapi semuanya tidak dapat menembus cahaya pelindung dari wakil ketua Aula Kuil Api. Pada saat itu, wajah Monian berubah. Pada saat ini, wakil ketua Aula Kuil Api, dengan mata tertutup dan ekspresi serius, mengabaikan mereka sama sekali. Dia sepertinya sudah lama tahu bahwa mereka berdua tidak bisa membantunya. Dia masih melakukan semacam doa, dan seluruh dunia terus berputar. Longchen, apakah kamu punya trik lain? Seru Monian, dia menemukan bahwa dia tidak dapat membantu orang ini. Saya memiliki. Longchen menarik nafas dalam-dalam, menekan tangan kanannya di dada wakil ketua Aula Kuil Dewa Api, dan menekan tangan kirinya di lengan kanannya. Bintang-bintang mengalir di matanya, secara bertahap membentuk salib. Om. Ada banyak simbol aneh di telapak tangan kanan Longchen. Simbol bergabung satu sama lain dan akhirnya membentuk salib. Ketika salib muncul, lautan bintang dan bintang berujung tujuh di belakang Longchen menghilang dalam sekejap, dan semuanya bergabung menjadi sepuluh dalam kata itu. Longchen berteriak, salib bintang menghancurkan dewa. Bab 4928, Pedang Pahlawan Ganda. Saat Longchen berhenti minum, kata, sepuluh, di telapak tangan Longchen bersinar, dan samar-samar terlihat bahwa bintang dan simbol yang tak terhitung jumlahnya bergabung, seperti alam semesta yang meleleh dan tiba-tiba meledak. Ledakan. Kata, sepuluh, keluar dari telapak tangan Longchen dan ditembakkan. Cakar tulang Longchen pecah berkeping-keping. Bahkan dengan perlindungan cakar tulang, tangan kanan Longchen masih hancur berkeping-keping, dan orang-orang mendengus dan terbang terbalik. Keluar. Uff. Dan, X, yang dibungkus oleh bintang-bintang langsung menembus penghalang kekuatan ilahi dan dicetak di dada wakil kepala Aula Kuil Dewa Api. Panggilan. Ketika tubuh wakil ketua Aula Kuil Api hancur, bulan jahat lunas secara otomatis terbang keluar dan mulai melahap esensi darah itu dengan panik. Dan doa wakil ketua Aula Kuil Api berhenti tiba-tiba, dan pukulan Longchen mengganggu kondensasi mantranya. Longchen mundur, dan setegup darah menyembur keluar. Dia tidak pernah berpikir bahwa dewa penghancur salib ini akan sangat menakutkan, bahkan cakar tulang pun tidak tahan. Hit, dia akan langsung meledak dan mati. Kekuatan pukulan ini menakutkan, cakar tulang tidak tahan, dan tubuh wakil ketua Aula Kuil Api tidak tahan dan berubah menjadi kehampaan. Melihat adegan ini, Mo Nian berteriak kegirangan, tapi dia hanya menelepon di tengah jalan, lalu berhenti tiba-tiba. Dia terkejut menemukan bahwa sosok wakil ketua Aula Kuil Api masih berdiri di atas kehampaan. Namun, saat ini, dia bukanlah tubuh aslinya, melainkan roh primordialnya. Longchen dapat menghancurkan tubuh fisiknya, tetapi dia tidak dapat menghancurkan roh primordialnya. Roh primordialnya diselimuti oleh kekuatan keyakinan tanpa akhir. Pada saat ini, matanya hampir menyemburkan api, dan wajahnya benar-benar terdistorsi, membuat orang hampir tidak bisa mengenalinya. Berani menghancurkan tubuhku dan mati. Wakil ketua Aula Kuil Api meraung, tangannya disegel, dan di atas sembilan langit, tombak Dewa Api meraung, dan di atas tombak api, dengan kekuatan ilahi yang tak ada habisnya. Sebelum tombak itu tiba, paksaan yang menakutkan, Longchen dan Mo Nian sudah retak. Kakak Longchen memintaku untuk datang. Huo Linger dengan sukarela bergegas keluar dari ruang yang kacau. Tidak, pukulan ini mengandung kehendak Brahma, dan kamu akan dibunuh. Longchen menolak secara langsung. Meskipun dia mengganggu penyimpanan kekuatan dari wakil kepala balai kuil Dewa Api, meskipun demikian, wakil kepala balai kuil Dewa Api telah memperoleh kekuatan yang cukup untuk membunuh mereka ribuan kali. Kekuatan semacam ini berada di luar jangkauan pemahaman Longchen. Meskipun Huo Linger adalah roh api, masih ada bahaya terbunuh. Longchen tidak boleh membiarkannya mengambil risiko. Pada saat ini, kekuatan darah naga Longchen kurang, dan kekuatan bintang-bintang habis oleh pukulan salib. Sekarang menghadapi pukulan yang mengerikan ini, begitu Longchen mengertakkan gigi, dia harus menggunakan mata api penyucian. Apakah Eye of Purgatory dapat memblokir pukulan ini? Longchen tidak yakin sama sekali, tetapi dia harus mencobanya, jika tidak mereka semua akan mati. Biarkan aku datang. Namun, pada saat ini, Monian berdiri, tangannya disegel, dan sebuah peti mati besar muncul. Begitu peti mati keluar, langit dan bumi meraung, dan aura kekaisaran yang tak berujung terjalin. Longchen tercengang, orang ini Monian sebenarnya memiliki kartu hol, dan kekuatan kekaisaran peti mati tidak lebih lemah dari panah jalur kekaisaran. Monian mengenakan peti mati, dan berkata dengan ekspresi menyakitkan, ini adalah harta yang saya dapatkan setelah 9 kematian, tapi sayangnya kekuatan saya terbatas dan saya tidak dapat mengekstrak rune kerajaan di atasnya, kalau tidak saya bisa membunuh orang ini sendirian. Dia, Monian sangat tidak rela. Rune kerajaan di peti mati ini bahkan lebih kuat. Sayangnya, betapapun kuatnya, itu tidak dapat digunakan dan tidak ada artinya. Om. Monian meraung, peti mati itu ditembakkan langsung ke langit, dan Wan Dao roboh di bawah tekanannya, langsung menghadapi hantaman dari wakil ketua Aula Kuil Api. Pada saat yang sama, Monian membuang lebih dari selusin pelat susunan sekaligus. Pelat susunan bersinar, dan tirai tipis muncul, melindungi Longchen dan Monian di dalamnya. Monian baru saja selesai mengatur ini. Ledakan. Dengan ledakan keras, mata Longchen dan Monian menjadi hitam dan mereka langsung kehilangan kesadaran. Mereka merasa seolah-olah tubuh mereka terkoyak, seperti semut yang diinjak oleh sekelompok gajah, dan mereka merasa tubuh mereka tergencet. Tampaknya ratusan juta tahun telah berlalu, dan tampaknya hanya sesaat telah berlalu, Longchen sadar kembali, matanya gelap, Longchen mengebor keluar dari tanah, dan seluruh dunia sudah gelap. Bah! Pada saat ini, Monian juga keluar dari lumpur dan segera memuntahkan lumpur di mulutnya. Saat ini, keduanya sangat lemah. Bahkan jika seekor binatang datang untuk memakannya, mereka tidak bisa menolak. Di mana pria itu? Monian memandangi kehampaan dan menemukan bahwa seluruh dunia telah kehilangan penampilan aslinya, dan kehampaan menjadi gelap. Jika mereka tidak terlalu percaya diri, orang lain akan mengira mereka sudah mati dan datang ke dunia lain. Itu seharusnya sudah mati, dia berada di pusat dampak, dan hanya Yuan Shen yang tersisa, kemungkinan untuk bertahan hidup sangat rendah. Longchen merasakannya dengan hati-hati, tetapi tidak menemukan apapun, karena dia terlalu lemah, dan persepsinya sangat meningkat. Drop! Jangkauan persepsi, tidak ada mata yang melihat jauh. Saudaraku, gerakanmu benar-benar luar biasa. Monian tersenyum dan mengacungkan jempol. Dewa penghancur silang Longchen terlalu menakutkan. Itu tidak semua berkat kamu. Jika Anda tidak memberi saya cakar bintang-bintang, saya tidak akan mampu menanggung kekuatan semacam itu. Juga, jika bukan karena peti mati terakhirmu, kita semua harus mati. Longchen tidak bisa menahan nafas. Setelah selesai berbicara, dia berjuang untuk menarik dirinya keluar dari tanah. Setelah memanjat keluar, Longchen tiba-tiba merasakan angin puyuh dan hampir pingsan. Dia terlalu lemah. Hei, satu sama lain, halo, bantu aku. Monian berjuang beberapa kali dan menemukan bahwa dia tidak memiliki kekuatan sama sekali, jadi dia meminta bantuan Longchen. Longchen akhirnya menarik Monian keluar dari tanah. Om. Tiba-tiba, tombak ular meraung dari kehampaan, menusuk mereka berdua seperti sambaran petir. Pop. Tiba-tiba cambuk tulang naga api terbang keluar, menggoyangkan tombak ular ke udara, dan sesosok muncul di depan mereka. Orang itu tidak lain adalah keturunan dari mayat iblis itu. Salah satu lengannya patah, dan tangan lainnya memegang. Memegang tombak, dia menatap kedua pria itu dengan tatapan muram. Aku tidak menyangka kamu begitu kuat, tapi sayangnya, kamu akhirnya akan mati di tanganku. Pria kuat iblis itu berjalan dengan ekspresi muram. Di mana wakil ketua olah kuil api, menghadapi pembangkit tenaga iblis gelombang Longchen berkata dengan dingin, belalang menangkap orioli jangkrik di belakangnya, pria ini benar-benar tenang dan terus bersembunyi di sekitarnya. Dia tidak mati, tetapi roh primordialnya akan runtuh dan dia harus melarikan diri untuk memulihkan diri. Mereka yang ada hubungannya dengan kuil api semuanya menggunakan kekuatan roh primordial mereka untuk melindunginya dari api roh primordialnya. Padamkan, kalau tidak, bagaimana giliran saya yang mengambil kebocoran? Hei, mereka semua bilang kau sudah mati, tapi aku tidak percaya. Saya tinggal di sini selama tiga hari tiga malam, dan Anda akhirnya keluar. Kaisar terbayar, saya akhirnya bisa membalas dendam. Wajah pria kuat iblis itu suram dan asli. Dengan aku di sini, kamu tidak bisa menyakiti saudaraku Longchen. Huo Linger berubah menjadi gadis api, menghalangi jalan pembangkit tenaga iblis. Pembangkit tenaga iblis mendengus dingin, Hei, roh api kecil, juga ingin menghentikanku. Bagaimana jika Anda memiliki dua senjata berkualitas tinggi? Mereka semua setengah mati, dan dalam posisi ini, saya tidak perlu menyerang mereka. Bahkan setelahnya, saya bisa menyetru mereka sampai mati. Bagaimana Anda bisa menghentikan mereka? Hei, nak, kamu masih terlalu muda, kamu mungkin tidak bisa melakukan apa-apa lagi, tetapi ketika harus melarikan diri, aku menganggap diriku yang kedua, dan tidak ada yang berani mengambil yang pertama. Jangan bilang itu kamu, bahkan sepuluh wakil ketua Allah kuil api tidak bisa menghentikanku. Selama aku bernafas, tidak ada yang bisa membunuhku. Mo Nian mencibir. Om, pembangkit tenaga iblis tiba-tiba merasa tidak enak dan melancarkan serangan secara langsung. Namun, saat ini, tubuh Long Chen dan Mo Nian sudah mulai kabur, dan bahkan Long Chen tidak tahu kapan Mo Nian melakukan tangan dan kakinya. Nak, tunggu saja, jika kamu memiliki takdir pertemuan, lain kali Tuan Mo akan membunuhmu dengan tangannya sendiri. Panggilan. Long Chen, Mo Nian, dan Huo Linger menghilang pada saat bersamaan. Ledakan. Tombak ular di tangan orang kuat iblis itu menusuk tanah dengan keras, dan mengeluarkan raungan yang tidak rela. Bab 4929, menyelamatkan penyiksa. Panggilan. Long Chen dan Mo Nian muncul dari kehampaan, jatuh ke tanah, dan berguling-guling selama beberapa putaran sebelum berhenti. Saat ini, keduanya bahkan tidak memiliki kekuatan untuk menstabilkan tubuh mereka. Benar-benar menjijikan, Wakil Ketua Ola Kuil Api tidak mati. Long Chen mengepalkan tinjunya dengan ekspresi tidak rela. Mo Nian menghibur, tidak apa-apa, potong tubuhnya, hancurkan fondasinya, dan membangun kembali tubuh pasti tidak akan bisa kembali ke keadaan semula, terlahir kembali, dan harus menyerahkan semua yang kamu miliki sekarang, kamu harus memulai semua lagi. Sekali lagi, dia mungkin tidak memiliki keberanian itu. Juga, bocah iblis itu berkata bahwa roh primordialnya hampir runtuh. Dia tidak bisa selamat dari cedera seperti ini, jadi jangan terlalu memikirkannya. Petik 2 Long Chen mengeluarkan dua pil, melemparkan satu kemonian, dan menelan yang lain untuk dirinya sendiri. Pil Long Chen semuanya adalah pil penyembuhan tingkat atas. Setelah menelan, dia memulihkan sedikit kekuatan dan duduk. Ke atas. Tubuhnya sangat terkuras sehingga saya tidak akan bisa pulih dalam beberapa hari. Long Chen membuka matanya dan menemukan bahwa tubuhnya terluka lebih serius dari yang dia bayangkan. Terutama kekuatan anti guncangan salib yang membunuh para dewa hampir meledakkan meridiannya. Langkah itu bukanlah sesuatu yang bisa dia kendalikan sekarang. Jika bukan karena cakar tulang bintang yang diberikan monian padanya, dia pasti sudah mati. Long Chen patah hati ketika memikirkan cakar tulang bintang. Cakar tulang mengandung kekuatan bintang-bintang. Long Chen dihancurkan sebelum dia bisa mempelajarinya dengan baik. Itu tidak akan berhasil tanpa pemulihan, kita tidak punya banyak waktu, bisakah kamu melakukannya? Monian menatap Long Chen. Ayo, kamu harus bisa bertarung dengan keras. Long Chen mengertakan gigi. Keduanya dikubur di tanah selama tiga hari. Meskipun mereka dalam keadaan koma, tubuh mereka juga memperbaiki diri mereka sendiri, dan mereka telah mengumpulkan sejumlah energi. Sekarang mereka didukung oleh pil obat, dan mereka sudah mulai pulih dengan cepat. Hari itu, Xi Nian menggunakan rune kekaisaran di peti mati untuk menerima pukulan dari wakil ketua Aula Kuil Dewa Api. Membayangkan. Dan wakil kepala Aula Kuil Dewa Api ada di area inti. Dia memiliki kekuatan terkuat, roh primordialnya hampir runtuh, dan hanya ada sedikit sisa jiwa yang tersisa untuk mendukungnya. Pada saat ini, dia tidak punya waktu untuk memeriksa hidup dan mati kedua Long Chen, dan segera memanggil orang-orang kuat itu untuk menggiringnya pergi. Bagaimanapun, ini adalah tempat yang benar dan salah. Siapa tahu ada orang kuat yang mengintip, apalagi menarik orang lain suatu saat. Bahkan jika dia adalah wakil kepala Kuil Api, jika dia bertemu musuh, dia tidak berbeda dengan seekor domba yang akan disembeli. Seorang sage surgawi biasa dapat membunuhnya. Ada orang kuat yang mengantar wakil kepala Aula Kuil Dewa Api pergi untuk pertama kalinya, dan beberapa orang kuat tidak menyerah dan ingin menemukan pecahan senjata dewa di sini. Anda harus tahu bahwa barang-barang seperti itu juga sangat berharga. Saya ingin mencari Long Chen dan Monian, meskipun tidak ada dari mereka yang berpikir bahwa Long Chen dan Monian akan hidup. Lagipula, Yuan Shen yang kuat dari tingkat wakil ketua Aula Kuil Api telah hancur. Tetapi jika mereka menemukan tunggul atau relik keduanya, mereka juga dapat mengklaim kredit ke Kuil Api. Namun, sempua mereka terlalu bagus, dan ketika mereka memasuki tepi medan perang, mereka terkejut menemukan bahwa hukum medan perang ini semuanya telah dihancurkan. Jangan katakan bahwa hukum itu kacau secara tidak normal. Jika pembangkit tenaga tingkat sein surgawi masuk, medan magnet di sini akan membuat kekuatan daos surgawi tidak seimbang di tubuh mereka, yang sangat berbahaya bagi mereka, sehingga mereka langsung menyerah. Dan para murid dari Divine Exalted Realm itu, apalagi, mereka bahkan tidak memiliki keberanian untuk melangkah ke medan perang. Kehendak kaisar di medan perang menyebabkan jiwa mereka sangat menderita sehingga mereka tidak tahan sama sekali. Jadi, semua orang menyerah, dan beberapa orang berpikir bahwa jika Anda ingin memasuki medan perang ini, Anda harus menunggu setidaknya seribu tahun sampai kekuatan kaisar menghilang. Hanya pembangkit tenaga iblis yang tidak menyerah. Dia telah menyaksikan pertempuran berdarah itu dari kejauhan. Dapat dikatakan bahwa dia melihat akhir dari awal. Namun, dia tidak pernah muncul. Wakil Kepala Aula Kuil Dewa Api segera pergi tanpa memastikan apakah Long Chen dan Mo Nian masih hidup atau sudah mati. Sebagian alasannya terkait dengan dia. Hubungan antara ras iblis dan kuil api itu rumit. Mereka bukan musuh atau teman. Terkadang mereka bekerja sama, terkadang mereka berbalik melawan satu sama lain. Meskipun pembangkit tenaga listrik ras iblis ini hanya ada di ranah yang mulia dewa, dia adalah anak alami yang telah menempatkannya dikarena kekuatan tempat mati, dia tidak berani mengambil risiko dan segera melarikan diri. Ini juga alasan mengapa, ketika Long Chen dan Mo Nian digali, hanya iblis yang kuat yang berdiri di samping mereka. Sebenarnya, Long Chen dan Mo Nian juga beruntung, napas mereka ditutupi oleh kehendak kaisar, dan iblis tidak berani menyelidiki indra spiritual mereka, jadi mereka hanya bisa menjaga di pinggiran. Setelah menemukan Long Chen dan Mo Nian, mereka berlari dengan susah payah, dan bahkan serangan mereka akan dilemahkan dan bias oleh hukum di sini. Mo Nian telah mempelajari jimat di peti mati, dan memiliki pemahaman tertentu tentang kekuatannya. Sebelum meledak, dia menambahkan penghalang pelindung untuk dirinya dan Long Chen, jika tidak keduanya akan memiliki sepuluh nyawa. Tidak cukup digoreng. Hanya Mo Nian yang bisa melarikan diri dengan Long Chen di bawah tekanan kaisar. Pertempuran ini sangat mendebarkan. Dapat dikatakan bahwa itu adalah hasil dari kesejajaran antara kekuatan dan keberuntungan. Dari sudut pandang saat ini, itu juga yang terbaik. Hasilnya, setidaknya, Mo Nian sangat puas. Hanya saja mereka berdua tidak punya waktu istirahat, Mo Nian sudah mulai membangun susunan teleportasi, dan berkata sambil sibuk. Saya harap kakak Wu Jiang diberkati oleh roh surga, dan saya harap kita masih punya waktu. Setelah mendengarkan kata-kata Mo Nian, Long Chen mengepalkan tinjunya. Sudah tiga hari gelombang Gao Jianli, Cao Guofeng, mereka pasti akan mengambil tindakan terhadap keluarga Xing, itulah sebabnya mereka tidak punya waktu untuk menyembuhkan alasan. Sebelum pertempuran Gunung Tianmu, saya melihat kepala klan Yuluo bersembunyi dalam kegelapan. Saya mengiriminya transmisi suara dan memintanya untuk bergegas kembali ke Demon Demon City dan menjemput semua orang di City Lord's Mansion. Saya hanya tidak tahu apakah empat guru besar dan kuil dewa api akan bertindak selangkah lebih maju. Sekarang kita perlu mengkonfirmasi. Long Chen mengertakkan gigi. Saat itu, Patriark Yuluo datang untuk mendukung Long Chen. Pada saat itu, Long Chen mengawasinya dan meminta bantuannya. Namun, sekarang tampaknya semua ini adalah tata letak kuil api, dan kuil api kemungkinan besar akan dihukum. Setelah Wu Jiang meninggalkan Demon Demon City, dia segera memulai, dan kemungkinan Yuluo Patriark bergegas ke udara sangat tinggi. Jika aku mengatakan ya, kata Monian dalam hati. Hentikan. Long Chen menggelengkan kepalanya, dia tahu apa yang ingin dikatakan Monian, tapi dia tidak berani menerima ini jika. Pergi. Saat ini, susunan teleportasi Monian telah dibangun. Long Chen dan Monian melangkah ke susunan teleportasi, dan kehampaan bergetar untuk beberapa saat, dan kemudian pemandangan di depan mereka berubah, dan kota iblis muncul lagi di depan mereka berdua. Hanya saja kota iblis masih sama seperti dulu, tapi tanpa restu dari Fang Tianyin, sepertinya hanya cangkang kosong. Bangunan yang dulunya megah menjadi kusam dan bahkan retak, seolah-olah akan runtuh kapan saja. Fang Tianyin telah pergi, penjaga iblis telah pergi, dan kota iblis tidak dapat lagi menaklukkan iblis. Itu sudah mati dan tidak lagi memiliki kejayaannya yang dulu. Kota iblis hari ini akan runtuh hanya dengan hembusan angin. Empat kota besar masih ada. Ketika Longchen dan Mo Nian berdiri di depan kota, mereka merasakan dan segera menarik napas Gao Jianli, Cao Guofeng, dan lainnya. Namun, ketika indera ilahi mereka menyelidiki kediaman tuan kota, hati mereka tenggelam ke dasar dalam sekejap. Bab 4930, Warisan Fang Tianyin Longchen dan Mo Nian bergegas ke kota iblis untuk pertama kalinya, yang segera menyebabkan seruan dari pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya. Jelas, mereka mengenali identitas Longchen dan Mo Nian. Lagi pula, dalam pertempuran tiga hari yang lalu, Longchen dan Mo Nian membantai hampir seribu orang suci surgawi, putra takdir dibunuh oleh Longchen sendiri, dan wakil ketua Aula Kuil Api dihancurkan secara fisik. Yuan Shen hampir pingsan. Saat ini, selain orang-orang dari empat keluarga besar di kota Fumo, sisanya semua pindah. Lagi pula, jika kota Fumo kehilangan Fang Tianyin, itu setara dengan memasuki keadaan mati. Kota bahkan kehilangan pertahanan kota paling dasar, dan tidak ada yang berani tinggal di sini untuk waktu yang lama, jika tidak, monster akan membunuh bahkan tanpa penghalang. Sebenarnya, banyak pasukan telah lama merasakan krisis, dan mereka mulai mengungsi sebelum Gunung Tianmu dibuka, dan sekarang evakuasi tersebut pada dasarnya adalah gelombang terakhir. Pertempuran antara Longchen dan Monian di depan Gunung Tianmu, bahkan jika kuil api sengaja diblokir, tidak bisa berbuat apa-apa. Lagi pula, terlalu banyak orang yang melihat pemandangan itu. Orang-orang ini sedang melakukan relokasi terakhir. Saat ini, mereka tiba-tiba melihat sosok Longchen dan Monian. Beberapa orang sangat terkejut sampai-sampai mereka menjatuhkan barang-barang di tangan mereka. Ya Tuhan, apa yang saya lihat? Itu mereka, ya, itu mereka. Mereka masih hidup. Untuk sementara, banyak orang berteriak, karena menurut rumor, Longchen dan Monian telah dibunuh oleh wakil ketua Aula Kuil Api. Longchen dan Monian mengabaikan teriakan itu dan tidak peduli orang lain akan mengenalinya. Mereka berkedip dan datang ke rumah tuan kota, hanya untuk menemukan bahwa tempat itu telah menjadi puing-puing. Pada saat itu, hati Longchen dan Monian terus tenggelam, dan pemandangan yang paling tidak ingin mereka lihat muncul. Gemuruh. Pada saat ini, nafas tirani yang tak terhitung jumlahnya naik ke langit, mengalir dari segala arah, Gao Jianli, Cao Guofeng, Master Aula Tian Xin dan Master Pavilion Huangkuan, semuanya datang. Saat mereka melihat Longchen, mata mereka penuh dengan keterkejutan dan ekstasi. Mereka memimpin pusat kekuatan sekte masing-masing untuk mengepung Longchen dan Monian dengan kuat. Nak, hidupmu begitu besar, kamu tidak mati. Gao Jianli memandang Longchen dengan keserakahan di matanya. Saya baru saja melarikan diri, tetapi saya tidak mencari tempat untuk menyembuhkan luka saya. Saya pergi ke sini untuk memeriksa keluarga si Mu Jiang. He he, kalian berdua benar-benar setia. Kepala Aula Tian Xin Hol berkata dengan senyum sinis. Memang benar ada jalan ke surga dan kamu tidak mau pergi, dan neraka tidak punya cara untuk datang kepadamu. Tidak peduli seberapa besar hidupmu, kamu tidak tahan dengan lemparanmu. Master Pavilion-Pavilion Huangkuan juga tertawa. Keempat penjaga kota juga berada di depan Gunung Tianmu pada awalnya, tetapi mereka tidak ikut berperang, karena mereka sedang melakukan hal yang lebih penting pada saat itu. Hari ini aku akan melihat bagaimana kamu mati. Cao Guofeng mencibir dan melambaikan tangannya. Berdengung. Mengikuti gerakan Cao Guofeng, yang lain juga bergerak, dan masing-masing memegang segel emas besar di tangan mereka. Saat segel besar muncul, wajah Monian berubah. Nafas Fang Tianjin, bagaimana ini mungkin? Segel emas di tangan Cao Guofeng dan yang lainnya memiliki aura Fang Tianjin. Mungkin auranya jauh lebih lemah, tapi fluktuasi semacam itu jelas tidak salah. Hahaha, si idiot Sing Wuji yang ingin menghancurkan Fang Tianjin. Sebelum Fang Tianjin dihancurkan, dia membagi sebagian besar kekuatannya menjadi empat segel dewa kami. Ngomong-ngomong, kami ingin berterima kasih padanya. Master Istana dari Istana Tianjin tertawa, kerutan di wajahnya bergetar, tampak menjijikan sekaligus menakutkan. Ternyata alasan mengapa mereka tidak ikut serta dalam pertempuran adalah karena mereka berusaha sekuat tenaga untuk menyerap kekuatan yang ditinggalkan oleh Fang Tianjin, dan Fang Tianjin dihancurkan oleh Sing Wuji yang. Tapi itu tidak mau mati seperti ini. Itu melepaskan sebagian besar kekuatannya dan diserap oleh empat segel emas. Mereka tidak hanya menyerap energi Fang Tianjin, tetapi juga keinginannya. Fang Tianjin berharap untuk mempertahankan obsesinya dengan cara ini, sehingga tidak sepenuhnya mati. Mereka berkonsentrasi untuk menyerap kekuatan Fang Tianjin, jadi mereka melarikan diri pada akhirnya, tetapi mereka tidak yakin dan berpikir bahwa jika mereka dapat menyerap kekuatan Fang Tianjin lebih awal, mereka tidak akan membutuhkan wakil kepala Allah Kuil Api, dan mereka dapat dengan mudah mengambilnya. Pergi ke Longchen dan Monian. Karena menurut pernyataan mereka, mereka menyerap setidaknya sekitar 60 persen kekuatan Fang Tianjin, yang cukup untuk membunuh orang kuat manapun. Jadi Longchen dan Monian datang untuk membunuh, membawa Yuei dari pertempuran gunung Tianmu, tetapi mereka tidak takut sama sekali, tetapi dengan kejutan yang tak ada habisnya, mereka merasa bahwa Longchen dan Monian mengalahkan diri sendiri. Yang paling penting adalah napas Longchen dan Monian berfluktuasi, dan mereka jelas masih terluka parah, dan mereka lebih percaya diri. Katakanlah, bagaimana dengan anggota keluarga Big Brother Wu Jiang? Longchen meraung. Segel emas ini tidak takut pada Longchen. Selama mereka berani menggunakannya, Longchen akan berani menggunakan Qian Kun Cauldron untuk menghancurkan mereka. Kuali Qian Kun tidak dapat membunuh orang, tetapi tidak ada masalah dalam menghancurkan benda semacam ini. Mereka semua ditebas oleh kami dengan ribuan pedang, rumput liar dan akar, dan kami bahkan tidak membiarkan bayi yang baru saja mereka lahirkan. Apa? Apakah Anda ingin membalaskan dendam mereka? Ayo, Tuan Istana Tian Xin berkata dengan senyum muram. Maka kamu akan dimakamkan bersama. Pada saat itu, niat membunuh Longchen luar biasa. Jangan dengarkan mereka, anggota keluarga Sing Wu Jiang sudah lama dipindahkan. Pada saat ini, sebuah suara yang indah datang. Patriark Curah Hujan. Mendengar suara itu, Longchen dan Mo Nian sangat gembira dan menoleh untuk melihat, dan mereka melihat Patriark Yu Luo dan tetua dari empat klan penjaga keluar. Terima kasih, Patriark Yu Luo. Mendengar jawaban Yu Luo, batu besar di hati Longchen benar-benar diletakkan. Dia sangat berterima kasih kepada Yu Luo, dan bisa menyelamatkan keluarga Sing Wu Jiang juga merupakan penjelasan baginya. Malu sebenarnya saat kami bergegas kembali, anggota keluarga Sing sudah dievakuasi. Seharusnya sudah diketahui oleh penguasa kota bahwa tindakan ini adalah sebuah bencana, dan semua pengaturan telah dibuat. Patriark Yu Luo tampak malu. Has. Longchen langsung mengerti saat mendengarnya. Tidak heran Sing Wu Jiang berbicara tentang nasib dan keberuntungan. Ia mencoba melawan dan melawan, namun sayangnya ia gagal melawan takdirnya pada akhirnya. Memikirkan hal ini, Longchen dan Mo Nian sama-sama menghela nafas karena malu. Namun, satu-satunya hal yang memuaskan adalah Sing Wu Jiang memiliki anak. Diam. Jalang. Mati. Guru kuil-kuil Tian Xin meraung, dia adalah seorang wanita tua dengan kulit angsa, dan hal yang paling menyebalkan adalah melihat wanita cantik itu, terutama kecemburuan Patriark Yu Luo. Pada saat ini, dia akhirnya menemukan kesempatan, dan segel emas di tangannya bersinar. Kekuatan ilahi yang besar langsung membuat seluruh kota iblis bergetar. Melihat Tuan Olah Hati Surgawi menyerang, Patriark Yu Luo mendengus dingin, tangannya membentuk segel, penglihatan di belakang punggungnya terentang, dan pohon raksasa yang mengangkat langit muncul. Itu adalah dewa pohon dari klan Yu Ling. Longchen mendengus dingin dan sudah berkomunikasi dengan Kuali Qian Kun. Selama dia berani mengorbankan segel emas, Longchen akan menggunakan Kuali Qian Kun untuk menghancurkannya. Qian Kun Kualdron tidak nyaman untuk bertarung sembarangan dengan orang-orang. Saya khawatir setelah ledakan senjata orang lain, itu akan mengejutkan orang sampai mati, yang akan terkontaminasi dengan kekuatan darah dan jiwa, yang tidak hanya akan berdampak serius pada efek alkimia, tetapi juga memperlambat kinerja. Kecepatan pemulihan tidak dapat diterima baik untuknya maupun Longchen. Tapi Qian Kun ding tidak pernah takut dengan senjata yang keluar dari tangannya, dan Longchen sedang menunggu segel emasnya dilepaskan, tetapi pada saat ini, perubahan yang mengejutkan terjadi. Gemuruh. Segel emas awalnya kuat dan mengesankan, seperti postur Fang Tianyin melepaskan paksaan, tetapi hanya dalam beberapa saat, tanda segel emas ungu muncul di segel emas. Hukuman tanpa batas. Ketika mereka melihat rune dari segel ungu besar, keempat penjaga kota berseru bersamaan. Klik. Dalam kengerian mereka, segel emas hallmaster kuil Tian Xin langsung tertutup retakan. Bang. Kemudian itu meledak begitu saja dan berhamburan dari tangannya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.